Shalom selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini, doa dan harapan saya. Saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Dan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaanmu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmatmu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firmanmu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendakmu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Haleluya, Amen. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Amsal 12 ayat 16-28 Amsal 12 ayat 16-28 Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak, yang mengabaikan cemoh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekuatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtadan menuju maut. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 12 ayat 20-21 Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Judul renungan kita hari ini adalah Berkata-kata dengan bijaksana Ditulis oleh Tim Gulbes Sahabat suara kasih Amsal 12 ayat 20 mengajarkan kita Tentang kekuatan kata-kata yang bijak, renungan harian ini mengundang kita Untuk merenungkan bagaimana kata-kata yang diucapkan dapat membentuk kehidupan kita dan orang di sekitar kita Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menggunakan lidah kita dengan bijak untuk membawa kebaikan dan keberkahan Kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai, membangun atau meruntuhkan Dalam Amsal 12 ayat 20, kita diajak untuk mengerti bahwa bibir orang yang berkata jujur dan bijaksana membawa kebahagiaan Renungan ini mengingatkan kita, bahwa setiap kata yang kita pilih memiliki dampak Dan kita memiliki tanggung jawab, untuk menggunakan lidah kita untuk memuliakan Tuhan Renungan ini juga menyoroti kebenaran, bahwa kata-kata kita mencerminkan keadaan hati kita Saat hati kita penuh dengan kasih dan kebijaksanaan Tuhan, kata-kata yang kita ucapkan akan menjadi sumber keberkahan bagi orang lain Oleh karena itu, marilah kita selalu berupaya, untuk memelihara hati yang bersih di hadapan Tuhan Sehingga kata-kata kita dapat menjadi sumber inspirasi dan kebaikan Dalam Amsal 12 ayat 20, kita diajarkan untuk menilai kata-kata dengan bijaksana Renungan harian ini mengajak kita untuk menyadari, bahwa dalam setiap percakapan kita Kita memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebenaran dengan lembut Dan memberikan dorongan positif kepada orang di sekitar kita Dengan demikian, kita dapat menjadi saluran berkat yang membawa kehidupan dan harapan Sahabat suara kasih, dengan mengambil inspirasi dari Amsal 12 ayat 20 Renungan ini menegaskan bahwa kita memiliki peran penting Dalam membentuk atmosfer dengan kata-kata yang kita pilih Marilah kita renungkan, sebagai umat Tuhan Marilah kita menggunakan lidah kita dengan bijak, membangun, dan menginspirasi sesama Dengan begitu, kita dapat menjadi saksi hidup dari kebaikan Dan kasih Tuhan dalam setiap percakapan dan interaksi kita sehari-hari Amin, Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Bapak Karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami Ajarlah kami Bapak Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari Terima kasih juga Bapak Untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkatmu Kami berbahagia dan bersyukur Bapak Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak Di sepanjang hari yang telah kami lewati Hingga pada malam hari ini Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak Melalui doa dan renungan malam hari ini Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau melakukan firmanmu Bapak Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat Berjalan bersama dengan Engkau Terima kasih Bapak Untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau pakai kehidupan kami Untuk hormat dan kemuliaan namamu Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik Di dalam hidup kami Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi Ajarlah kami juga Bapak Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus Pada malam hari ini Bapak Kami akan beristirahat dalam tidur kami Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini Sehingga kami boleh bangun besok pagi Dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin